Untuk melakukan percepatan vaksinasi COVID-19, Satgas COVID-19 Mojokerto melakukan vaksinasi secara door-to-door. Sementara di Banda Aceh, untuk menarik peminat vaksin, vaksinasi massal digelar di pusat perbelanjaan. Satgas COVID-19 Kebupaten Mojokerto, Jawa Timur, selasa siang mendatangi rumah warga di Desa Gumeng, Kecamatan Gondang, untuk melakukan vaksinasi, terutama kepada insan lansia. Belusukan petugas ke desa terpencil yang berada di lereng perbukitan Gunung Anjas Moro ini dilakukan, karena sulutnya akses bagi warga untuk menuju kantor desa atau puskesmas, tempat digelarnya vaksinasi COVID-19. Selain menarik minat warga sekaligus meringankan beban warga di tengah pandemi karena dampak COVID-19, petugas memberikan bingkisan beras 5 kg kepada setiap warga yang mau disuntik vaksin COVID-19 dengan target 200 lansia. Dan sebagian kami melakukan penjemputan bola ataupun juga door-to-door ke rumah-rumah warga masyarakat yang dinilai lansia, dan juga ada kesulitan pergerakan dari rumah ke desa ataupun ke kantor desa. Di Sukabumi Jawa Barat, warga kampung Ceherang harus melintasi lereng jalan setapak yang rusak dan terjal berkilu-kilometer untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Vaksinasi yang digelar di puskesmas Cijangkar ini diutamakan untuk pelayan publik dan lansia. Mereka datang dari perkampungan yang dilanda bencana pergerakan tanah beberapa waktu lalu setelah berkoordinasi dengan pihak pemerintah tempat. Di Banda Aceh, untuk mempercepat program vaksinasi COVID-19, penyuntikan vaksin dilakukan di pusat perbelanjaan. Warga yang ingin mendapatkan suntikan vaksin bisa langsung sambil berbelanja dengan syarat cukup membawa KTP saja. Dalam dua hari vaksinasi masal, rata-rata dalam sehari sebanyak 100 warga antusias mendapatkan suntikan vaksin. Pertama ini kan pusat ya, pusat perbelanjaan, jadi kan publik banyak di sini. Jadi kita menjemput bola. Dengan dibuka seperti ini, mereka melihat, mereka datang kemari dengan ikhlas, tanpa paksaan. Layanan vaksinasi masal dibuka sejak pukul 2 siang hingga pukul 6 sore. Warga antusias dengan adanya vaksinasi di pusat perbelanjaan.